Intro Hari ini kita akan berkegiatan yang terinspirasi oleh Joseph Albers Lahir di Germany tahun 1888 dan meninggal dunia di USA tahun 1976 Masih ingat Paul Klee gak teman-teman? Dunianya Joseph Albers ini beririsan banget sama Paul Klee Dia bermain banyak di Geometric Abstraction Dia juga pernah mengajar di Paul House Dan dia sangat berdedikasi tinggi di yang namanya study of color Orang-orang banyak menyebut dia sebagai kromatis atau seniman yang bermain di warna Ini gayanya dia mengajar nih kalau lagi di kelas Ada satu buku Joseph Albers yang sangat menarik Di buku ini kita banyak belajar banget tentang yang tadi aku sebut waktu awal Ini mixing color sama ini Iya mixing color Perception Bahwa kalau di dunia seni itu warna itu adalah persepsi Dan dia juga bisa deceptif banget Receptif itu artinya bukan yang sebenarnya gitu ya Kayak false illusion Di buku ini banyak banget penjelasan dia tentang kenapa warna itu bersifat perceptif dan deceptif Oke sekarang kalian lihat nih Kita punya dua lingkaran warna merah dan putih ya Terus di tengah-tengah dua lingkaran itu ada satu dot Aku mau kalian fokus di lingkaran warna merah selama kurang lebih sekitar hampir satu menit lah Jangan berkedip kalau bisa Oke mulai dari sekarang Fokus on the red circle Keep staring Keep staring Now move your eyes to the white circle What color do you see? Biru 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 Oke ini berhubungan sama Kurs yang tadi aku jelasin Joseph Albers menyebutnya sebagai after image effect Kenapa terjadi Aku terjadi biru lah Jadi biru ya Kenapa? Kenapa kayak gitu? Soalnya pada saat kita intens melihat warna merah Si cones kita itu yang tadi ada tiga itu kan sensitive terhadap warna merah Biru, hijau, dan kuning ya Nah si cones itu oversimulated sama si merah ini Jadi begitu kita pindah ke yang putih Si merahnya itu udah kayak mati rasa gitu Jadi yang terbentuk itu adalah warna-warna selain si merah ini Ada beberapa yang melihat hijau Itu berarti conesnya dia itu kuat di warna hijaunya Kalau kalian melihat warna biru Berarti cones kalian itu kuat di warna putihnya Pada saat si merah mati rasa Kalau aku lihat yang warna biru ke hijau Yes bisa Pokoknya selain warna merah itu Selain warna merah itu Gak ada yang melihat warna merah tapi kan? Enggak Nanti Ira aku jadinya malah jadi biru muda loh Biru muda Birunya Biru dan hijau nya Sekarangnya bisa macam-macam Karena kemampuan mata manusia kan beda-beda ya Di bukunya Albert itu disebutnya After Image Effect Ada lagi satu lagi Contrast Reversal Sekarang aku minta kalian lihat Di gambar yang sebelah kiri Fokus di lingkaran-lingkaran kuning Tapi fokuskan di titik hitamnya ya Oke Let's stare at it for about Almost a minute Siap ya Kayak semuanya Mulai Keep staring at the black dot Inside the yellow Oke Abis itu kalian lihat ke yang warna putih Now What did you see? Wow Diamond warna apa? Yellow and Buning What did you see? Diamond Diamond ya? Hijau Oke Yang bener itu kalian melihat diamond berwarna Apa? Nih Di yang apa Lingkaran-lingkaran kuning itu kan ada pattern di tengah-tengahnya bentuk diamond Tapi putih warnanya kan Begitu kalian melihat ke sisi yang sebelahnya Warnanya di kontras sama dia Di reverse warnanya Yang si diamond putih itu jadi kuning Sekarang yang ini Ada satu teorinya dia yaitu The relativity of colors Kalau Einstein punya relativity of time Maka Joseph Albers ini punya The relativity of colors Kalian lihat dua square warna orange itu Itu sebetulnya warnanya sama loh Percaya gak? Saya percaya Iya Saya percaya Itu sebetulnya dua warna yang sama Yang square ya Yang square kecil ya Orange yang square kecil Tapi cuman kelihatannya berbeda Karena Keputuh Kelilingnya berbeda warna gitu ya Exactly Itu teori relativity of colorsnya Joseph Albers Jadi kalau satu warna berdiri sendiri Semua punya persepsi yang sama tentang warna itu Tapi Kalau warnanya itu berdampingan dengan warna-warna lain Maka Dia memberikan persepsi yang berbeda Itulah yang dia sebut di bukunya Interaction of colors Ini bukunya menarik banget Ini contoh lainnya yang ada di dalam bukunya dia Reverse ground Jadi backgroundnya di reverse tuh Dan efeknya itu Si garis silangnya itu kelihatan warnanya seolah-olah berbeda Padahal dia dua warna yang sama Dibuktikan sama dia sama Ada at one point Si crossnya itu dia bertemu di sisi yang sebelah kiri itu It's exactly the same color sebetulnya Cuma karena backgroundnya warnanya beda Persepsi mata kita melihatnya juga beda Jadi yang atas itu lebih yellowish Sedangkan yang bawah itu lebih greyish Si garis silangnya itu Ada lagi satu lagi nih yang menarik juga Jadi sebetulnya ini susunan warnanya sama Jarak warnanya sama nih Tapi si hitamnya itu Kalau diganti sama si putih Memberikan efek yang bener-bener beda banget Disitu dia nyebutnya Besold effect Jadi opposite appearsnya itu Kelihatan karena warnanya kontras dari si hitam Terus jadi si putih tuh Efek strukturnya tuh Itu bener-bener deseptif banget buat mata kita Ini study for homage to the squares Joseph Albers memulai study ini Pada tahun 1964 Sampai sepanjang hidupnya dia Dia terus membuat si homage of squares ini Karena menurut dia ini menarik banget Jadi dia bikin berbagai macam Formulation, articulation Dari variasi warna ini Jadi kalau kalian perhatikan Disini ada dua warna yang sama Kalian bisa tebak gak warna apa yang sama Ini semua warna berpasang-pasangan Tapi karena backgroundnya beda-beda Jadi terlihatnya seperti berbeda Contoh-contoh lainnya Yang juga Ini sebetulnya gambarnya Warnanya ini berpasang-pasangan Tapi kelihatannya kayak efeknya berbeda Karena dia punya background yang berbeda-beda Albers percaya Dalam melihat normal We use our eyes so much Because the world is controlled by our vision But we become so accustomed to it That we take things for granted And when he talk about visual perception He meant something much more profound Than just the way we look at the world He would stop and look at the world Look at the smallest object, smallest event And see through it in a deep kind of way He would see magic He would see something deeper And he believed that the majority of people Just missed the true reality It was available for everyone to see But nobody was looking And that was where his notion of To open eyes really comes from Ini beberapa komposisi yang Albert rumuskan Jadi kita nanti akan membuat square Dengan empat ukuran yang berbeda And we'll see you next time My eyes travaille And we'll see you Bye My eyes Bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati